Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nah teman-teman, masih ingat gak? Itu sebelum puasa kemarin aku mau buk jagung Nah hari ini aku mau melihat hasilnya seperti apa Ini hampir sekitar 3 mingguan ya kita gak kesini 2 minggu lah, 2 minggu lebih kita gak kesini untuk melihat tanam kita Hari ini kita coba untuk melihat Jagung kita hasilnya seperti apa gitu, penasaran juga Iya lor, langsung saja ya Nah, kita lewat disini lagi Ini kemarin Kita mupuk awal itu pas bulan puasa awal Puasa pertama Dan ini puasa yang ke Puasa yang keberapa ini guys ya 23, 23 atau 22 Kita baru kesini lagi Baru sempat Nah ini kita lewat sini seperti biasa teman-teman jalan Yuk ini Bisa lewat jalan Ini guys Bebatuan Yuk Yuk Ini yang kemarin ada gua-guanya Ini gua Itu gua-gua Jalanya lumayan licin Nanti kita sampai disana Dilanjut Ngeri Suara burung Puasa-puasa kita Keladang lagi Yang lumayan jauh ini jarak dari rumah Berkilo-kilo meter Oke, jalannya kayak ngeri nih Nger Ini kalo pas hujan Banjir B Jalannya Jalannya Apa ini jenengnya Kali Kalen Punyanya orang Masih udah Hijau royo-royo Masih udah Gawa Pupuk sedikit Untuk mopuk nanti Kalo ada yang masih Kecil-kecil Kurang gisi gitu Kau yang jagungnya Dia orang Ngari cekes Konang Koro cipir Harus sayuran Pembelian H ke OK Bik herman Tidak Geli Lek Duk jekung Iya Lek Duara Jagung Sama Sama Tidak Duk 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 jekung Iya Sama Lek Lek Jekung Sama Duk Mendah aku Rene pas poso pertama ngerabuk Rene ikinlah nah iya berarti meh podo aja jagungnya mulai tempel nah iya ini petani-petani disini guys ibu-ibunya pada ini apa namanya bertani cari rumput kalau puasa cari rumputnya pagi karena sore kadang hujan kadang ya ini apa namanya panas gak kuat ya jagungnya wang mulai tempel-tempel asri nih benar-benar asri pemandangannya guys luar biasa tempat teduh kita di bawah pohon kue ini udah papi ah jagungnya ini keshasilnya kayak lemuh tempat mupuk rumputnya lemuh aduh ya rumputnya di bawah di guzi oke rumputnya gas oke oke kita lihat jagungnya saya setting dulu pencerahannya nah ini ini tanaman sulaman guys yang baru saya tanam-tanam itu ini ternyata tumbuh ini harus dipupuk lagi yang masih kalau yang yang lama ini yang gede-gede nah ini rumputnya juga banyak banget tuh tapi masih basah ini rumput-rumput liarnya gulmanya lah ya tuh gulmanya coba kita kesini dulu sebentar ya jangan ini harus disemprot nyatanya oke jagungnya jadi lumayan lah guys ya lumayan lemuh walaupun ini nanamnya jarang-jarang tuh dan nanti saya mau pulang bawa singkong kita bikin jenang jenang singkong lagi buat puasa lah ya buat buka puasa bisa mas kateru ini mau pulang kembali guys 1 kilo mau pulang oke oke ini jatahnya ini pak apa nah gedangnya pisangnya kena pupuk juga ini kena makan pupuk juga makanya nih daunnya lebat pohonnya besar-besar aku penasaran nih guys sama singkong yang tadi kalau jagungnya ya kayak gini hasilnya ya penasaran lagi sama singkongnya ke tengah-tengah lah kebana kemengah ayo kita keliling-keliling kita cek satu persatu kayak gini ya hasilnya jagungnya jagung tanaman kita ini kayak gini kayak gini tanah sepol nah kebawah sini loh yang gede ya gede guys oke yang gede ya gede tuh gede kita melawan matahari arahnya nih pisangnya juga berbuah tuh ya lor nah kayak gini loh jarang-jarang memang sengaja kita tanam jarang-jarang biar hasilnya bagus nah itu ada ontel pisangnya waktunya mengontel itu guys jantung pisang bisa dibuat sayur nanti kalau dibawa pulang daun ketul ya ini daun ketulnya pada berbunga ini lor daun ketule tuh bias yang biasa tak sayur nah ini daun ketul ini namanya bunganya warnanya kuning kuning cerah tuh daunnya kayak gini yuk kita kesini dulu teduh di bawah pohon pisang asri ya anggone baga gunungan cerah kan tadi malam hujan guys hujan ini tak bawa pulang jantung pisang nah ini lor yang bagian atas malah gak tumbuh ini jagungnya suketnya yang banyak tuh suketnya yang subur sama daun singkongnya nah ini daun singkongnya saya mau dikurangi ya guys biar gak ngelangi jagung ini saya potak saja ini nah kayak gitu biar gak apa namanya yang nyong-nyong jagung ini di long dikurangi soalnya lemubah ini singkongnya nah apalagi yang di atas itu guys tuh daun singkong semua anginnya semilir tuh walaupun singkongnya banyak banget tuh luar biasa nah kesini ya juga ini ini tak kurangi lagi guys biar jadi nanti jagungnya nih yang di bawah ada satu dua kayak gini loh ya karena ada jagungnya bawah jadi ini diambil saja carian teduh nah rumputnya gak mati kasih sempat mati ini ini juga daun singkong dikurangi biar dijemur dulu tuh guys ontel itu pisangnya juga sudah waktunya ngonteli itu jantungnya tuh waktunya dipotong kelihatan gak guys semoga lah damai banget asri tapi panas siapa biarpun panas tapi berangin nah tuh lagi pisangnya buah juga disana itu kita coba cek kesana ya lor ya lor lihat pisangnya ini kalau gak diambil jantungnya ini buahnya gak akan cepat besar kayak gini ini juga ini waktunya buang jantungnya rusak pisangnya itu lewat rusak kita ambil keras ini udah tenaga guys pakai arit saja jantung pisang jantung pisang dapet tiga sudah puasa-puasa aneh guys jadi gak nyanyur kayak gitu itu di atas satu lagi di atas ada satu itu kita ambil sekalian ya biar pisangnya nanti bisa mau gemuk-gemuk ini luar biasa ini dia kita potong kayak gitu nah kalau singkongnya luar biasa gemuknya ini lor kita mampir dulu ke gubuk cuci-cuci kaki kalau tadi gak pakai sepatu pakai sendal jadi kotor semuanya ini jagungnya pak nyamun potong dudet penuh semua nah disini teduh diranggun guys tuh penuh sudah jagung itu jagung yang ditanam di bawah itu sudah berbunga semuanya sebentar lagi gak sampai satu bulan itu panen guys nah kayak gitu ini singkongnya juga wah lengket singkongnya jagung oke penyaknya mas buniran gak ditanami apa-apa tuh singkong yang saatnya ditanami jagung daunnya sampai lepet-lepet ya daunnya lepet ini singkahnya juga bertahan hidup guys padahal ini gak kena air air siram kalau pas kemarau oke teman-teman ya akhirnya kita sudah dapat rumputnya ini satu karung kita tadi nyarinya cuma daerah sini saja terus sama daun-daun singkong ini yang tua-tua saya ambil ini kan sudah waktunya juga sudah jam sepuluh siang tadi berangkat setengah lapan jam sepuluh kita pulang nanti sampai rumah sekitar jam sebelas kurang lah atau setengah sebelas ya itu masih utik ya gini kalau ya terima kasih pokoknya yang sudah ngikutin videoku seperti inilah keadaan ya keadaan jagung yang saya tanam kemarin yang saya pupuk yang kecil-kecil itu jadinya seperti ini lumayan bagus lah ya karena kemarin itu tanat pupuknya jadi masih masih bisa tumbuh dan berbuah kayak gini nantinya kalau yang sebelah sana itu banyaknya orang sudah mulai berbuah namanya sudah tempel iya lor mulai kita pulang dulu dulur-dulur persiapan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan subscribe kita pamit undur diri oke sampai jumpa di vlog selanjutnya oke oke teman-teman thank you ayo kita berangkat pulang selamat menikmati